Assalamualaikum wr. wb selamat datang semuanya gimana nih kabarnya udah hamin 16 makin semangat dong harusnya ya hari ini kita akan membahas tentang bahasa panda tipe yang kedua oh iya untuk yang mau join les permaba silahkan masih bisa menyusul untuk yang les usulan tidak usah khawatir pertemuan yang sebelumnya bisa kalian lihat nanti di rekamannya kita akan kasih linknya khusus untuk peserta les silahkan hubungi kontak whatsapp kakaknya di deskripsi video ini berikut adalah contoh bahasa panda tipe yang kedua biasanya polanya itu adalah ada kalimat lalu kata bagian depan itu untuk makna yang bagian depan juga itu yang pertama yang kedua makna kata bagian depan itu adalah untuk kata yang bagian terakhir jadi kita lihat polanya ya triknya pertama kita cari dulu kata yang sama disini ada kata kemarin kata kemarin kalau kita lihat kalimat yang di sebelah kiri ada kata ung kalimat pertama kemarin juga hujan kalimat yang kedua kemarin cerah ada kemungkinan ada kemungkinan kalau misalnya wang ing itu berarti hujan sedangkan untuk yang ini untuk nung ing itu berarti cerah jadi kalau hujan wang ing kalau cerah nung ing sisa kalimat king untuk makna kata juga disini ada kata mung yang berarti besok untuk susunan kalimatnya itu polanya terbalik ya kata yang awal itu ternyata maknanya untuk bagian belakang berarti berarti disini nanti kata yang ini nung ing itu untuk makna kata yang belakang ya nung ing disini berarti cerah yang ujungnya cerah itu pilihannya ini dan ini jadi yang opsi ini salah ya lalu kalau ini untuk kata cerah mung itu untuk kata besok dan king tadi untuk kata juga ingat ya susunannya kata yang depan itu untuk belakang jadi maknanya besok juga cerah jadi jawabannya yang A ya nomor 6 jika gemolinea berarti baju cerah dan gerim itu kartu laporan gila geri berarti laporan cuaca maka kata apakah yang berarti cuaca cerah kita cari dulu kata yang sama itu triknya disini yang sama adalah kata laporan kita cek di sebelah kiri kata yang mirip untuk kata yang mirip disini adalah kata geri jadi untuk kata laporan pasti maknanya adalah si geri ya lalu yang kita cari itu kan cuaca cuaca itu sebelahnya kata ini berarti gila yang mengandung kata gila berarti itu adalah jawabannya pilihannya antara A dan E sekarang kita cek makna cerah ya disini polanya itu kan kata depan ternyata untuk makna kata yang ujung yang belakang kata yang belakang itu maknanya untuk yang depan jadi dibalik artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa kata cerah itu adalah dari kata gemo jadi cuaca cerah artinya adalah gemo gila jawabannya yang A ya nomor 7 berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan koi koki berarti malam terang kiko berarti siang sedangkan koi kiko iko berarti siang tidak terang kode dari kata malam tidak gelap adalah kita cek dulu kata yang sama disini ada kata siang siang yang bermakna kiko lalu kita cari kata yang sama berikutnya disini ada kata terang dan kata yang sama itu adalah koi jadi jelas koi itu bermakna terang dan sisanya iko bermakna tidak jadi ini susunan kalimatnya polanya dibalik ya jadi kata yang bagian depan itu ternyata untuk makna kata bagian yang belakang susunannya dibalik ya berarti kalau kita mau nulis malam tidak gelap malam itu bermakna koki jadi disini bisa kita tulis bahwa malam itu adalah koki tidak itu adalah iko dan gelap itu adalah dan gelap ini belum ada disitu tapi kita bisa lihat dari polanya disini siang tidak terang untuk untuk kata siang tidak itu adalah ditaruh di bagian belakang berarti ini malam tidak itu disusunan kata yang kedua dan tiga jadi koki iko yang kata terakhirnya koki iko pilihannya itu hanya di opsi A jadi yang mungkin jawabannya adalah A artinya disini makna kata gelap itu adalah si o ik nomor delapan berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan ritual berarti bangau terbang syural goni berarti terbang tinggi dokisteri berarti berenang bebek maka kata kode dari kata bangau berenang adalah kita cek dulu disini kata yang sama kata yang sama adalah terbang kata yang sama adalah kata syural berarti syural untuk makna kata terbang dan read untuk kata bangau kita cek polanya polanya adalah kata pertama untuk bagian pertama lagi kata belakang untuk bagian makna belakang jadi polanya seperti itu artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa dokisteri atau berenang bebek kata dokis sendiri untuk kata yang awal dan teri untuk kata bebek jadi untuk kode dari bangau berenang bangau sendiri tadi adalah read berenang itu dokis jadi jawabannya adalah read dokis atau yang cek jangan lupa tonton video-video lainnya maksimalkan belajarnya karena udah tinggal beberapa hari lagi semoga channel ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kalian sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat